Assalamualaikum pemirsa kali ini saya sudah servisan tv led polytron 32 inci dengan kerusakan saat sedang ditonton tau tau mati sendiri dan untuk lampu indikator disebelah kanan ini biasanya ya disini saat kita colokin akan ada lampu stain paper warna biru kita coba saja apakah benar mati total oke memang benar mati total tidak ada reaksi sama sekali oke langsung saja kita bongkar tv nya oke tv sudah kita buka untuk seri tv ini adalah PLD32D710 ini menggunakan PSU yang terpisah ya ini mainboard nya dan ini PSU nya sementara seperti biasa disini adalah blok t-con nya oke untuk kerusakan mati total kita langsung tertuju di blok PSU untuk PSU polytron ini menggunakan 3 buah tegangan yaitu 12V yaitu 12V 5V A dan 5V B namun pada intinya kita harus mengecek tegangan di 12V utama ini karena tegangan 5V karena tegangan 5V A dan B dihasilkan dari sini juga sedangkan ini adalah untuk inverter backlag nya output nya 30V oke pertama kita akan mengecek berapa tegangan yang keluar disini ya ini seharusnya normalnya 12V atau biasanya terukur 12V atau biasanya terukur 12V sekian ya tidak tepat 12V oke kita cek dulu tegangannya untuk profit time kita jepit di ground kita tidak perlu melepas soket ini dulu karena pada saat standby pun tegangan 12V di dioda ini harus ada ya ini adalah 5 buah dioda 3A ini semuanya terpasang paralel kelima-limanya jika salah satu dioda ini short atau jebol atau beberapa yang jebol ini tegangan tidak akan keluar kita colokin dulu stackernya kita cek disini ini normalnya harus keluar 12V meskipun standby kita saksikan tidak keluar tegangan kita saksikan bisa dipastikan ini power supply nya yang rusak dan dari berbagai pengalaman untuk PSU tegangan 12V yang menggunakan output dioda 3A seperti ini sering sekali terjadi dioda jebol maka langsung saja saya akan mengeceknya dengan menggunakan buzzer oke kita cek jika berbunyi terus berarti diodanya jebol oke berbunyi terus oke ini kemungkinan besar diodanya ada yang jebol bisa satu bisa beberapa namun dari berbagai pengalaman namun dari berbagai pengalaman kebanyakan yang jebol hanya satu atau dua namun karena terpasang paralel maka kita cek semua dioda ini pasti bunyi semua dan nanti saya akan langsung memodifikasi dengan menggunakan dioda 6A karena supaya lebih kuat dan tidak mati lagi karena dari berbagai pengalaman juga saya pernah menggantinya dengan sama seperti ini 3A dan hasilnya kembali lagi TV nya karena diodanya jebol lagi nanti kita ganti dengan dioda 6A ini oke langsung saja kita lepas semua diodanya sekalian nanti kita cek dioda mana yang rusak ada beberapa yang rusak namun saya tidak akan menggunakan dioda ini lagi kita ganti baru semuanya dengan dioda 6A oke ini kelima diodanya terpasang paralel ya langsung kita lepas saja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke langsung kita cek satu persatu kalau yang tidak bunyi berarti diodanya normal sedangkan kalau yang bunyi diodanya jebol oke ini normal ya tidak bunyi sama sekali kita balik juga tidak berbunyi ini yang ini juga sepertinya normal oke dibolak-balik tidak bunyi nah ini jebol ini ini jebol ini normal ini normal ini normal juga oke hanya satu buah dioda yang jebol atau short tapi karena terpasang paralel ini lima-limanya jadi saat kita cek masih di PCB tersambung semua otomatis jadi jebol semua ya namun sebenarnya yang rusak cuma satu buah dioda oke langsung saja kita ganti dengan dioda 6 ampere ini sudah sering saya lakukan baik di TV Polytron atau Samsung jangan terbalik untuk yang ada garisnya ini seperti lambang di PCBnya atau simbolnya ini yang ada putihnya ya terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati langsung kita solder selamat menikmati oke langsung saja kita tes untuk tegangannya setelah kita ganti diodanya oke langsung kita cek tegangannya kita colokin stackernya oke tegangan sudah normal ini 12,26 volt kita saksikan untuk lampu indikator juga sudah menyala biru ini ya kita lihat langsung saja kita on TV nya dengan menggunakan remote kita on dan langsung on oke gambar sudah celing dan cukup sekian video saya untuk kali ini semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih